Intro Hai Mama, masih bersama saya, Sapina di Dapur Mama. Di menu kedua saya, saya akan membuat Korean Sweet Potato Bread. Menu yang satu ini berasal dari Korea yang sempat naik daun beberapa waktu lalu. Kali ini saya akan membuatnya dan mungkin dapat menjadikan menu cemilan untuk anak-anak di rumah. Oke Mama, hari ini kita akan membuat Korean Potato Bread tanpa telur. Pertama, bahannya ada tepung terigu. Ada tepung ketan. Lalu ada margarin. Ada butter. Lalu ada ubi merah yang nanti akan dikupas dan dikukus. Garam Garam Gula pasir Meizena Susu cair Air mineral Suhu ruang Susu kental manis Dan ragi instan Yuh Mama, kita mulai masak. Oke Mama, kita akan mulai membuat filling untuk Korean Potato Bread. Pertama, kita akan masukkan ubi merahnya. Lalu kita masukkan susu kental manis. Lalu kita akan masukkan susu kental manis. Dan meizena. Kita akan gabungkan terlebih dahulu, lalu kita akan nyalakan apinya. Oke Mama, setelah rata, kita akan nyalakan kompornya. Lalu kita akan masak sampai biak halis. Memang terlihat lengket, tapi tidak usah khawatir ya Mama. Nanti terakhir kita akan masukkan butter agar tidak lengket. Oke Mama, ini sudah terlihat ada asapnya. Kita akan masukkan butter. Kita pisah dulu di sini, lalu nanti kita akan gabungkan. Oke, kita akan gabungkan sampai butternya menghilang. Atau melt. Oke Mama, ini cukup ya. Sudah terlihat tidak lengket. Kita akan matikan kompornya. Lalu kita akan dinginkan dulu filling ini. Selanjutnya kita akan membuat adonan roti dan mochinya. Oke Mama, selanjutnya kita akan membuat bahan mochido. Pertama ada tepung ketan. Kita masukkan terlebih dahulu. Sebelum kita nyalakan api, kita harus gabungkan dulu ya. Agar tidak menggumpal. Karena nanti mochido ini setelah dimasak akan menggumpal. Susu cair. Dan air mineral. Kita gabungkan dulu sampai rata. Oke, setelah dirasa sudah rata, kita akan nyalakan kompornya. Kita akan masak dengan api kecil. Aduk-aduk terus ya Mama. Soalnya nanti adonan mochi ini akan menggumpal. Jangan lupa untuk pinggirannya kita scrap. Agar tidak berkerak. Oke Mama, ini sudah mulai menggumpal ya. Atau mulai sudah tergabung. Kita akan diamkan dulu sampai kalis dan dingin. Lalu kita akan buat adonan rotinya. Oke Mama, selanjutnya kita akan bikin adonan rotinya. Pertama kita masukkan dulu mochido yang tadi kita sudah masak. Kita sisihkan. Selanjutnya kita akan masukkan tepung terigu. Gula pasir. Ragi. Dan juga susu cair. Setelah itu kita akan mixer dengan kecepatan yang rendah. Oke Mama, setelah setengah kalis. Kita akan gabungkan dulu garam dan butter. Kita matikan mixer. Lalu terakhir, kita akan masukkan garam dan butter. Lalu kita akan mixer lagi sampai kalis. Oke, adonan rotinya sudah jadi. Atau sudah kalis. Karena adonan roti ini tidak harus kalis ya. Karena ada kekannya. Dia cukup seperti ini. Adonannya sudah kalis. Kita akan diamkan adonan ini selama kurang lebih 20 sampai 25 menit. Oke Mama, setelah adonannya didiamkan. Tidak harus mengembang sampai 2 kali lipat. Kita akan kempeskan adonannya terlebih dahulu. Setelah itu kita taburi tepung di lampan atau di manas agar tidak lengket nanti saat membentuk. Kita pindahkan adonannya. Adonannya harus terasa ringan. Setelah itu adonan ini kita timbang. Kurang lebih 50 gram. Kita bulatkan adonan ini. Danan roti. Kita pipitkan. Kita ambil fillingnya sedikit saja. Lalu kita tutup. Tutupnya yang rapat ya Mama. Lalu kita bentuk seperti ubi. Bentuk ubi seperti ini, kurang lebih. Lalu kita gulingkan adonan ini di tepung taro. Hasilnya akan cantik seperti ini. Seperti ubi. Lalu kita taruh di lampan yang terpisah. Lalu kita buat sampai adonannya habis. Oke Mama. Ini kita sudah buat semua. Lalu kita akan bentuk tekstur agar lebih mirip dengan ubi. Seperti ini ya Mama. Bentuknya agar terlihat seperti ubi. Oke Mama. Kita akan lanjut fermentasi kurang lebih 15 menit. Oke Mama. Setelah sudah mengembang 2 kali lipat selama 15 menit. Kita akan panggang di oven yang sudah dipanaskan. Suhu 180 derajat kurang lebih 15 menit. Oke Mama. Kita akan panggang. Nah ini Mama. Korean sweet potato bread kita. Selamat mencoba. Ini dia Korean sweet potato bread kita sudah jadi. Mama bisa mempraktekannya di rumah. Bentukannya juga menarik kan Mama. Bagi Mama yang memiliki atau berkeinginan untuk usaha kuliner, menu ini bisa menjadi pilihan untuk dipasarkan. Selamat mencoba Mama. Kedua menu sudah Safina bagikan di episode kali ini. Ada coklat soft cookies Belanda dan juga Korean sweet potato bread. Terima kasih sudah menyaksikan dapur Mama. Inspirasi dapur sehat. Untuk mengetahui semua resep dan juga informasi terbaru dapur Mama, Mama bisa melihat di Instagram dan Youtube The Eye Family. Saya Safina, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.